Hizkiah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 18 ayat 1-10 Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ella, Raja Israel, Hizkiah anak Ahas, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya. Ialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat Raja Hiskia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ella, Raja Israel, Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hiskia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria.